Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masjid di Indonesia bukan hanya menjadi tempat beribadah bagi umat Islam saja, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, masjid menjadi bukti kehadiran suatu agama sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam kepada masyarakat di lokasi sekitarnya. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki masjid dengan usia cukup tua adalah di Jawa Tengah. Ada banyak jejak sejarah Islam dalam masjid tertua di Jawa Tengah yang menarik untuk ditelusuri. Bahkan hingga ratusan tahun berlalu, beberapa masjid tertua di Jawa Tengah ini masih berdiri kokoh dan menjadi saksi proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Dari sekian banyak masjid bersejarah di Polo Jawa, berikut telah dirangkum beberapa daftar masjid tertua di Jawa Tengah. Masjid tertua di Jawa Tengah yang pertama adalah Masjid Saka Tunggal Banyumas yang berada di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Sebuah prasasti angka dalam bahasa Arab di dalam masjid menyatakan bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1288. Jika mengacu pada tahun Masahi, itu artinya masjid ini dibangun sebelum Kerajaan Macapahit dan dua abad sebelum Masa Wali Songo. Dengan demikian diperkirakan masjid ini dibangun pada masa Kerajaan Singasari. Selain menjadi masjid tertua di Jawa Tengah, satu hal keunikan dari Masjid Saka Tunggal Banyumas adalah bangunannya hanya ditopang oleh satu tiang penyangga Tunggal. Tak hanya itu, di masjid ini terdapat ratusan Kera yang hidup di sekitar masjid dan tersebar di berbagai titik seperti pelataran, area pemakaman, sampai pemukiman warga. 2. Masjid Agung Demang Masjid Agung Demang tidak hanya menjadi masjid tertua di Jawa Tengah, tetapi juga disebut sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di kota Demang, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah dengan dibantu Wali Songo sekitar abad ke-15 Masahi. Masjid ini sangat populer dan selalu rame dikunjungi oleh masyarakat karena memiliki nilai jejak sejarah penyebaran Islam di Indonesia di mana dulunya menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo. Masjid Agung Demang memiliki gaya arsitektur yang tradisional khas Indonesia. Atap masjidnya berbentuk limas yang bersusun tiga dan memiliki makna gambaran akidah Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini juga memiliki empat tiang utama yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru yang dibuat langsung oleh Wali Songo. Ada pun masing-masing tiangnya dibangun oleh Sunan Bonang di sebelah barat laut, Sunan Gunung Jati di sebelah barat daya, Sunan Ampel di sebelah tenggara, dan Sunan Kalijaga sebelah timur laut. Yang ketiga, Masjid Mantingan Jepara Masjid Mantingan merupakan masjid tertua setelah Masjid Agung Demang yang dibangun pada 1481 Saka atau tahun 1559 Masei oleh Ratu Kalinyamat dari Kesultanan Demang. Tahun pembangunan masjid tersebut diketahui berdasarkan petunjuk dari Chandra Sengkala yang terukir pada mikrob Masjid Mantingan yang berbunyi Rupo Brahmana Wanasari. Masjid Mantingan berada di desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Masjid ini mungkin menjadi satu-satunya masjid dengan arsitektur unik karena memiliki relief. Di Masjid Mantingan Jepara, terdapat 114 relief yang menempel di dindingnya. sebab gaya arsitek bangunan masjid merupakan akulturasi dari budaya Hindu dan Cina. Masjid Mantingan dalam perkembangannya telah beberapa kali mengalami pemugaran dan saat ini sudah masuk dalam kategori bangunan cagar budaya. Yang keempat, Masjid Menara Kudus. Masjid ini menjadi masjid tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah atau pada tahun 1685 yang sekaligus menjadi bukti adanya penyebaran Islam di Jawa Tengah. Lokasi Masjid Menara Kudus saat ini berada di desa kauman Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini tergolong unik dari segi arsitektur karena memiliki menara yang bentuknya mirip dengan bangunan candi. Bukan tanpa sebab, masjid ini memang dibangun dengan menggabungkan budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Yang kelima, Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid Agung Kauman Semarang ini termasuk masjid tertua di Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada abad ke-16 oleh Kie Ageng Pandanaran. Lokasi Masjid Agung Kauman Semarang dulunya terletak persis di depan alun-alun Kota Semarang. Namun semenjak alun-alun berpindah fungsi menjadi kawasan komersial, kawasan Pasar Juhar, Masjid Agung Kauman semakin terjepit di antara bangunan tinggi. Masjid Agung Kauman merupakan pusat si air agama Islam di masa lampau. Sampai saat ini Masjid Agung Kauman pun masih dijadikan tempat ibadah bagi kaum muslim. Setiap tahunnya Masjid Agung Kauman juga menyelenggarakan tradisi Dugderan sebagai peringatan dimulainya puasa di bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.